Guasa hukum terdakwa penodaan agama Basuki Cahaya Purrama anggap jaksa penuntut umum tidak jelas dalam menguraikan permasalahan yang terjadi. Perlu ada kejelasan subjek dan objek dalam permasalahan yang ada sehingga terdakwa dapat membela dirinya. Alho kembali menegaskan yang ia ucapkan dalam pidatonya di Kepulauan Seribu tidak bermaksud untuk menodakan agama manapun. Pasal 156 itu kan terkait dengan penodaan agama terhadap golongan. Atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dijaksa tidak mengkonstruksi dan menguraikan secara jelas, cermat, dan lengkap golongan yang mana. Golongan yang tidak mengikuti menjalankan agama itu yang mana. Itu yang tidak diuraikan. Ini kan dakwaan kita analisis. Nah untuk itu kami menganalisis itu tadi.